Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang game favorit saya. Game favorit saya adalah Crash Royale. Ini adalah game yang bisa di-download secara gratis di Android dan iOS. Saya merupakan pemain yang sudah setia mainkan game ini sejak 2016. Jadi saya adalah pemain yang setia lah. Karena di Indonesia ini, pemain Crash Royale ini jumlahnya tidak sebanyak Mobile Legends ataupun Free Fire. Tapi masih ada beberapa pemain yang aktif dan setia mainkan game ini. Di game ini saya tidak menggunakan uang sama sekali. Jadi saya adalah Free Player. Tapi meskipun saya Free Player, saya telah masuk ke arena tertinggi. Dan juga minimal semua kartu saya sudah level 9 atau level turnamen. Dan di deck utama saya, rata-rata kartu sudah hampir max kecuali Delog dan Sparky. Karena mereka adalah kartu Regendari. Sehingga cukup sulit lah menaikkan level mereka. Selain deck Sparky ini, saya menggunakan deck Lockbait. Saya kata-kata bergantian menggunakan 2 deck itu kalau main di ladder. Di deck Lockbait ini adalah deck klasik Lockbait. Dimana ini adalah versi Lockbait pertama. Tapi deck Lockbait ini sudah dibilang kuno. Karena sudah ada kartu seperti Skeleton Barrel dan juga Raskal. Tapi saya masih tetap nyaman memainkan deck ini. Karena saya juga kekurangan gold juga untuk mengupgrade si Skeleton Barrel. Nah, di deck utama saya yang deck Sparky. Winning Condition-nya adalah Sparky dan Giant. Dimana Sparky ini bisa membunuh lawannya dengan cepat. Sparky ini adalah kartu yang bagus dan tidak memerlukan skill yang tinggi. Dan ini bisa menghukum lawan dengan cepat. Tetapi jika lawan memiliki spell seperti Rathning, Erick Doe, Wizard. Itu sangat merepotkan deck Sparky. Tetapi jika lawan tidak mempunyai anti Sparky. Itu deck Sparky sangatlah kuat. Sementara di deck Lockbait, itu lebih mementingkan skill. Ini decknya lebih ke cycle dan skill diperlukan. Jadi kita tidak boleh salah sama sekali dalam memainkan deck Lockbait. Karena sekali kita terjadi kesalahan, itu kita hampir dipastikan kalah. Ya, ini adalah game favorit saya. Ini membutuhkan strategi dan juga membutuhkan ketenangan. Ya, jika kalian memiliki uang, kalian bisa kok membeli gold ataupun gemi. Untuk meningkatkan level kalian lebih cepat. Tetapi kalau kalian ingin bermain gratis, game ini pun juga bisa. Buktinya saya pemain gratisan. Tapi telah sampai ke arena tertinggi. Dan kartu saya yang deck utama hampir max. Tetapi mungkin tidak akan sebagus kalau anda menggunakan uang. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat menikmati.